Bapak Ibu mungkin ingat episode tentang Sa'labah bin Hatib Al-Ansari Ini sahabat yang miskin, tapi kemiskinannya tidak menghalangi ibadahnya Dimana ada Rasul sholat, disitu Sa'labah ikut Cuma Sa'labah ini, tiap selesai sholat langsung pulang Tidak wirid, tidak zikir, tidak doa Jadi kalau sahabat yang lain selesai sholat, Allahumma antas salam Sa'labah ini selesai sholat, Allahumma lantas jalan Lalu ditanya oleh Rasul satu hari, Sa'labah Ya Rasul, kau ini macam orang munafik, tidak bertahir di masjid Bukan ya Rasul, tidak penting wirid dan zikir Penting ya Rasul, kenapa kamu selesai sholat terus pulang Saya orang miskin ya Rasul, sarung satu berdua sama istri saya Jadi waktu saya sholat, istri saya di rumah nunggu giliran sarung Kalau saya wirid, kebablasan istri saya itu Jadi beginilah, sudah kadang ditanya, doakan saya jadi orang kaya ya Rasul Kalau saya kaya kan enak, ibadahnya tenang, sarung punya semasing-masing Sa'labah? Iya Kau orang Islam tuh? Iya Bagi orang Islam contohnya siapa? Tuhan ya Rasul Kau lihat saya kaya enggak? Enggak Ngapain minta kaya? Iya ya Iya pulang Udah besok ketemu lagi Bagaimana Sa'labah? Doakan ajalah ya Rasul, saya jadi kaya Sa'labah? Sedikit kamu syukuri lebih baik daripada banyak Tapi tidak kuat memikulnya Iya ya Rasul, iya sudah pulang Hari ketiga nekat Ya Rasul, kalau dikasih kaya saya akan jadi orang baik-baik Saya mau sedekah, saya mau bantu masjid, saya mau bangun rumah sakit Biasalah, bahasa kampanye Akan, akan, akan Pokoknya kalau saya menang saya akan, akan, akan Nah, setelah ternyata dikabulkan doanya Dia jadi orang kaya, jangankan bangun masjid zakat pun dia tidak mau bayar Sa'labahin Nah, saya mau bilang dengan riwayat ini Banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan Tapi gagal setelah diuji dengan kekayaan Ini memerlukan stabilitas temperatur batin Banyak orang lulus ketika diuji sebagai rakyat Tapi gagal setelah dia jadi pejabat Tidak punya stabilitas temperatur batin Maka diperlukan sikap istiqamah di dalam muhasabah ini Paling tidak stabil, syukur dia bisa meningkat ke arah yang lebih tinggi lagi Astagfirullah, Rabb al-baraya Astagfirullah, min al-khutayah Sampai jumpa di video selanjutnya